Kompas.com, pada September 2019, The Times Higher Education, merilis pemeringkatan universitas terbaik, termasuk universitas terbaik Asia dari hasil penilaian terhadap sekitar 1.400 universitas dari 92 negara. Sepanjang tahun 2019, 10 peringkat universitas terbaik di Asia versi di ini menjadi salah satu artikel yang menarik pembaca selain universitas terbaik di Indonesia. Secara global, peringkat universitas terbaik 2019-2020 diraih University of Oxford yang sudah-sudah 4 tahun berturut-turut menempati peringkat pertama di dunia, sementara University of Cambridge turun ke peringkat ketiga. California Institute of Technology naik 3 urutan ke peringkat kedua, lalu Stanford, Yale, Harvard dan Imperial College London masuk ke 10 besar. Indikator peringkatan tersebut dinilai dengan 13 acuhan kinerja yang menjadi ukuran kinerja universitas yang mencakup 4 hal, meliputi pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional. Baka juga, kilas edukasi, 6 universitas terbaik Indonesia 2019-2020 lalu, siapa saja masuk dalam daftar Universitas Asia 2019, berikut daftar 10 universitas terbaik di Asia versi Times Higher Education, The 10 Universitas Terbaik di Asia 1. Singhawa University, China, peringkat ke-23 di tingkat dunia, 2. Peking University, China, peringkat ke-24 di tingkat dunia, 3. National University of Singapore, Singapura, peringkat ke-25 di tingkat dunia, 4. University of Hong Kong, China, peringkat ke-35 di tingkat dunia, 5. The University of Tokyo, Jepang, peringkat ke-36 di tingkat dunia, 6. The Hong Kong University of Science and Technology, China, peringkat ke-47 di tingkat dunia, 7. Nanyang Teconogical University of Singapore, Singapura, peringkat ke-48 di tingkat dunia, 8. Chinese University of Hong Kong, China, peringkat ke-57 di tingkat dunia, 9. Seoul National University, Korea Selatan, peringkat ke-64 di tingkat dunia, 10. Kyoto University, Jepang, peringkat ke-65 di tingkat dunia. Kuat dalam penelitian dan pandangan internasional berdasarkan dari kriteria penilaian, Sinhua University bisa mencapai nilai 100 dan sangat tunggul dalam bersinergi dengan industri. Untuk Peking University memperoleh penilaian sebesar 90, dengan keunggukan indikator penilaian dalam penelitian. Sementara untuk nilai 95,5 diperoleh National University of Singapore dengan indikator penilaian kuat dalam pandangan internasional. Lalu, untuk nilai 98,6 dicapai University of Hong Kong dengan indikator penilaian kuat dalam pandangan internasional. Nilai 89,6 dicapai oleh The University of Tokyo dengan indikator penilaian kuat dalam penelitian, penulis, Fahjie Prasetyo. Terima kasih telah menonton!